Intro Club Matematika tempat belajar yang mudah dan menyenangkan Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama Halatin yang pertama ya Tes Tiu dengan materi perbandingan ya Sebuah pabrik makanan membutuhkan gas sebanyak 12 tabung Untuk menyalakan 4 buah kompor selama 1 bulan Untuk mengejar jumlah produksi makanan Maka pabrik menambah kompor menjadi 6 buah Jumlah tabung gas yang butuh sekarang dalam waktu 1 bulan adalah Di sini tabung gasnya adalah 12 Untuk menyalakan 4 buah kompor Ternyata ditambah kompornya menjadi 6 buah Pertanyaannya jumlah tabung gas yang dibutuhkan sekarang berapa Ini adalah perbandingan senilai Mengapa? Jika kompornya 4 membutuhkan tabung Jika kompornya 4 membutuhkan tabung 12 Jika kompornya 6 berarti tabungnya juga semakin naik Itu namanya adalah perbandingan senilai Jika berbalik nilai berarti yang 1 naik yang 1 turun Ini senilai dulu Untuk yang berbalik nilai kita akan upload di video selanjutnya saja ya Perhatikan di sini Jika 4 kompor Butuh tabungnya adalah 12 Kalimat pertama Yang kedua Jika 6 kompor Maka tabungnya berapa? Saya ganti dengan A saja Jika 4 maka membutuhkan 12 Jika 6 membutuhkan A Di sini adalah perbandingan senilai Berarti langsung saja Kita kasih per Kita kasih per Sama dengan Sama dengan Kita kalikan silang 4 kali A 4 A Sama dengan 6 kali 12 Atau saya tulis saja 4 kali A 4 A Sama dengan 6 kali 12 Seperti ini kan 4 A sama dengan 6 kali 12 4 A sama dengan 4 kali 6 kali 12 Kita hitung 72 A nya sudah ketemu tentunya A sama dengan 72 Dibagi 4 Jawabannya adalah 18 Seperti itu saja Sederhana ya Jadi ada 18 tabung Yang dibutuhkan Jawabannya adalah Bilan Jawaban yang B Cukup mudah Karena kelemah matematika Adalah tempat belajar Yang mudah dan menyenangkan Oke kita kasih contoh yang lain ya Di soal yang kedua Kita kasih contoh yang lain Dengan angka yang berbeda Untuk memantapkan saja Sebuah pabrik makanan Membutuhkan gas Sebanyak 16 tabung Sama di sini 16 tabung Untuk menyalakan 8 buah kompor Selama 1 bulan Untuk mengejar jumlah Produksi makanan Maka pabrik Menambahkan kompor Menjadi 12 Jumlah tabung Yang dibutuhkan adalah Titik-titik-titik Oke Sama caranya Jika 8 Yang dibutuhkan adalah 16 Jika 12 Maka tabungnya berapa Kan gitu Ini adalah perbandingan Senilai Ya sama Kita kasih per Kita kasih per Sama dengan Sama dengan 8 kali A 8 A Sama dengan 12 kali 16 Langsung saja kita hitung 192 gitu ya Ya gini kan A nya berapa Nah A nya sama dengan 192 ini Kita bagi dengan 8 24 Seperti bisa Simpel saja Jadi jawabannya adalah Yang C Atau kita bisa Seperti ini Dari 8 ke 16 Disini kan kali 2 12 menjadi berapa Ya dikali 20 Secara seperti itu 12 kali 2 24 Sama Caranya juga sama 24 Tapi nanti kerepotannya Kalau ini tidak bisa Dikalikan Tentunya kita pakai Caranya yang ini Itu alternatif saja ya Lanjut kita ke Latihan yang ketiga Dengan soal yang Berbeda Sama tapi konsepnya Perbandingan senilai Tapi dengan Dengan latihan soal yang Berbeda Agak rumit sedikit ya Untuk Hots ini Soal yang kategori Hots Hati-hati Sebuah wadah Berbentuk silinder Diisi air Seperempatnya Lalu Wadah tersebut Ditambah air Sebanyak 4 liter Sehingga Isinya kini Menjadi Setengahnya Kapasitas wadah tersebut Adalah titik Titik-titik Oke Sebuah wadah Silinder kan Diisi Seperempat bagiannya Kemudian Ditambahkan air 4 liter Ternyata Isinya kini Menjadi Setengahnya Oke Kita tulis menjadi Kalimat matematika saja Satu per empat bagian Ya kan Posisi awalnya kan Satu per empat bagian Atau Bagian seluruhnya Saya tulis A Satu per empat bagian seluruhnya Atau Satu per empat A Ditambah air Sebanyak 4 liter Berarti Saya tambah dengan 4 liter Sama dengan Isinya kini Menjadi setengahnya Berarti Menjadi setengah bagian Atau setengah A Oke Kalau sudah bisa mengubah Soal cerita Menjadi kalimat matematika Seperti ini Tentunya kita Sudah bisa Menyelesaikannya Langkah awal Kita sudah Sudah selesai Tinggal melanjutkan saja Mengumpulkan yang Variable A Karena diisi Seperempat Di sini setengah Berarti seperempatnya ini Kita pindah ke ruas kanan Empatnya tetap Sama dengan Satu per dua A Satu per empat Di sini adalah positif Pindah ke ruas kanan Menjadi negatif Satu per empat A Oke Empat sama dengan Ini langsung bisa kita hitung Setengah dikurangi Seperempat kan Seperempat harusnya ya Cuma mungkin Kalau terlalu cepat Kita samakan dulu Penyebutnya Ya Ini dua Ini empat Berarti kita samakan Menjadi empat Penyebutnya Ini kita samakan Menjadi empat Berarti dua menjadi empat Dikali dua Dikali dua 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 per empat A Dikurangi satu per empat A Oke Berarti di sini Langsung saja bisa kita hitung Dua per empat A Dikurangi satu per empat A Menjadi satu per empat A Oke Empat sama dengan Satu per empat A Berarti A nya bagaimana Nah A nya Itu sama dengan Empat dibagi satu per empat Empat Dibagi satu per empat Terakhir Biar mudah Ini kita jadikan kali baginya Nah kita jadikan kali Dengan catatan Posisi pembilang menjadi penyebut Posisi penyebut menjadi pembilang Menjadi empat persatu Seperti ini Empat kali empat Enam belas Dibagi satu Tetap enam belas Jadi kapasitas totalnya Adalah enam belas liter Itu caranya ya Tapi kita ada cara yang lain ya Cara yang lain Coba ini cara yang pertama Kita coba cari cara yang lain Perhatikan di sini Cara yang kedua dari klub matematika Saya membacanya dari bawah Isinya awal adalah Isinya terakhir adalah setengah Oke setengah bagian kan Dikurangi seperempat bagian Nanti Sama dengan empat liter Paham ya Setengah bagian Pertama kan seperempat bagian Ditambah empat liter Menjadi setengah bagiannya Kalau saya balik Setengah bagiannya Saya kurangi seperempat Menjadi empat liter Boleh kan seperti itu Setengah dikurangi seperempat Tadi kan sudah ketemu hasilnya Yaitu satu perempat kan Atau bisa disamakan penyebutnya Nah ya Di sini yang menjadi catatan Di sini adalah yang Ini satu perempat Sama dengan Empat Yang kedua Kalau satu bagian Berarti berapa liter Misalnya saya tulis berapa liter Berapa X Saya beri tanda saja Biar mudah Ini kan Ini yang kita selesaikan Seperempat bagian Itu empat liter Kalau satu bagian penuh Berapa liter Ini kita Perbandingan senilai Nah kita kasih gini Biar mudah Nah Satu per empat Kali X Berarti satu per empat X Sama dengan Satu kali empat Ya empat X nya berapa Ya tinggal kita bagikan Ya tinggal kita bagikan Empat Kita bagi Satu per empat Boleh sama Kita samakan Kita jadikan Perkalian Dengan catatan Posisinya dibalik Empat Per satu Sama jawabannya adalah Seperti itu cukup mudah Terserah Teman-teman Boleh pakai cara yang pertama Atau boleh pakai cara yang kedua Oke Kita lanjutkan ke Yang keempat Yang keempat Di sini kita tetap sama Di sini adalah Perbandingan senilai Untuk yang berbalik nilai Tunggu saja video Kami selanjutnya Raisa dapat membaca 1332 kata Dalam waktu 18 menit Oke Kemudian Jika Raisa menyelesaikan 6 menit Berapa banyak kata Yang sudah ia baca Kalau 18 menit 18 menit kan Sekian ribu Kalau 6 menit Berarti lebih kecil Nah Berarti di sini adalah Perbandingan senilai Jika 18 menit Raisa bisa membaca 1332 kata Kalau 6 menit Berapa kata Perbandingan senilai Kita kasih per Sama dengan Per Oke gitu kan 6 Di sini 18 Kita kalikan dengan A 18 A kan Oke Sama dengan 6 dikali 1332 6 Bentar 6 kali 1332 Berarti A nya di sini Nah Nah Ini Sama kita tulis Kita bagi dengan 18 Kan gitu saja kan Nah Kita bagi dengan 18 Sudah selesai nanti Ini Bagi 6 1 Bagi 6 3 1332 Dibagi dengan 3 444 444 444 Selesai Berarti Raisa bisa menyelesaikan 444 Kata Atau Kita kasih cara yang lain Kita potong dari sini Di sini kan 18 18 Per 6 Sama dengan 1332 Per A Perhatikan hubungan 18 Dan 6 Dari sini saja Sudut benarnya Sudah kita bisa Mencoletnya Ini bagi 6 3 Ini bagi 6 1 Jika 3 Sama dengan 1332 Maka jika 1 Sama dengan A Berarti A nya berapa Ya tinggal 1332 Dibagi 3 Nah langsung saja Kita potong disitu Bisa Berarti A nya berapa Ya tinggal 1332 Kita bagi 3 Hasilnya adalah 444 Silahkan saja Itu adalah Cara alternatif Tapi kalau teman-teman Bingung Pakai cara yang ini saja Kalau sudah bisa Memahami ini Pengen coba Tentang yang lain Boleh pakai cara yang ini Seperti itu ya Demikian Trik sederhana Tentang perbandingan Senilai Semoga video ini Bisa bermanfaat Bagi teman-teman semuanya Jangan lupa Klik like Dan subscribe Terima kasih